32 tahun penantian emas di ajang sepak bola SEA Games, akankah perjuangan timnas Indonesia ini terbayar lunas pada malam hari ini di Olympic Stadium di Phnom Penh, Kamboja? Bagaimana kemudian timnas bisa melanjutkan performa kemenangan di fase grup dan semifinal kemarin? Kita akan bahas bersama analis sepak bola ada Bung Tommy Wely. Bung Toel, selamat sore Bung Toel. Selamat sore. Bung Toel, harapan publik lagi tinggi-tingginya terhadap timnas U22 di SEA Games ini. Apakah kemudian harapan itu bisa terbayar dengan lunas di final nanti? Menurut analisa Anda? Semoga, semoga terbayar lunas penantian yang sudah lama, 32 tahun. Secara sepak bola, secara teknis, tim kita punya peluang. Tim kita punya peluang hanya memang juga ini kan final yang menurut saya sih terbaik lah untuk level SEA Games Asia Tenggara lawannya Thailand. Thailand pun punya kualitas yang menurut saya sih cukup bagus, merata juga. Jadi ini pertarungan yang akan sangat ketat di kedua tim. Tetapi peluang tetap terbuka. Nah kuncinya adalah bukan semata-mata soal teknis, tapi juga non-teknis. Artinya mentalitas. Ini final. Pertandingan final seringkali 60% bicara soal mentalitas. Sisanya baru soal teknis. Detail-detail kecil lah yang akan menentukan nanti bagaimana tim Indonesia bisa merespon situasi pertandingan di lapangan. Begitu juga Thailand. Dan itu yang akan mengubah situasi hasil pertandingan. Dengan absennya Arhan, apakah itu akan mempengaruhi faktor non-teknis yang dimiliki timnas ini? 60% Anda katakan. Apakah itu cukup berpengaruh nanti? Kalau Pratama Arhan secara teknis pasti absennya mempengaruhi. Memberikan pengaruh. Dia pilihan pertama di posisi B kiri. Pengalamannya, jam terbangnya karena sudah main di level timnas senior juga. Selain itu adalah kelebihan lain lemparan bola ke dalam. Di semifinal, dua kali lemparan bola ke dalamnya kan memicu atau menjadi membuka mengawali gol dari Indonesia. Di semifinal itu berawal dari Pratama Arhan. Artinya di pertandingan kali ini, Indonesia nggak punya pemain yang dengan kelebihan spesialis lemparan ke dalam yang tajam seperti Pratama Arhan. Oke, tapi kalau Anda lihat, yang banyak dibicarakan kan memang lemparan ke dalam Arhan ini menghasilkan dua asis gitu ya, jadi berubah menjadi gol. Lalu kemudian, apakah memang timnas Indonesia udah dua saat ini hanya bergantung pada set-piece seperti itu? Atau memang sebenarnya ada loh set-piece, set-play, set-play lain yang kemudian berpotensi besar begitu di final nanti? Ya, tentu tidak bergantung pada set-piece seperti Pratama Arhan ya. Pratama Arhan adalah salah satu kelebihan saja lemparan ke dalam. Jadi kalau tanpa Pratama Arhan, yang saya mau sampaikan adalah sulit kita mendapatkan kesempatan situasi kemelut atau ancaman kegawang lewat lemparan ke dalam. Karena nggak punya yang spesialis seperti Pratama Arhan. Tentu skemanya, set-piece-nya tentu hal lain lah. Tentu tidak dengan lemparan ke dalam, tapi dengan cara lain lagi. Itu yang akan kita nantikan pada pertandingan kali ini. Siapa juga pengganti Pratama Arhan, ini juga penting. Kalau kita lihat backup posisi back kirinya kan Haikal Al-Hafiz. Tetapi apakah Indra Safri berani menurunkan Haikal Al-Hafiz di posisi back kiri, mengganti posnya Arhan di pertandingan final seperti ini. Ataukah dia mau sedikit ubah-ubah formasi sedikit lah. Misalnya dia fahmi lah jadi back kiri gitu kan. Oke. Akan bertumpu kemana kemudian? Beban dari Pratama Arhan yang tidak lagi dipegang oleh dia, akan bertumpu kemana nih timnas U22 untuk pembangunan serangannya? Saya pikir konsep cara bermainnya akan tetap sama seperti sebelum-sebelumnya. Wing back kiri dan kanan akan sangat kuat untuk ikut naik membantu serangan gitu loh. Juga dari di depan itu Witan dan Fajar Fathur Rahman dan Marcelino ya. Marcelino kita harapkan akan kuat di second ball. Second ball itu kalau striker kita lepas bola, di belakangnya ada Marcelino. Itu second ball. Jadi kita berharap Marcelino kuat di second ball, begitu juga Witan, lalu terobosan-terobosan dari sisi sayap. Sebetulnya kuncinya saya lihat bahwa tanpa meremehkan Thailand, Indonesia harus bermain dengan cara Indonesia aja gitu loh. Memang ini tricky lah. Lawan pun punya kualitas, hati-hati dengan kualitas lawan, tapi jauh lebih baik Indonesia percaya diri main dengan caranya sendiri gitu loh. Oke, itu kan tadi kita bahas serangan ya. Apakah kemudian di permainan bertahan kita sudah cukup baik untuk mengantisipasi Thailand yang mereka membawa 4 penyerang, 4-4 nya sudah mengoleksi gol, ada yang 4 gol, ada yang 3 gol, ada yang 2 gol. Nah, apa yang kemudian harus dilakukan di formasi bertahan ini? Saya pikir kalau bertahan dalam konteks sepak bola, nggak pernah bicara soal unit sekedar 4 pemain belakang dan keeper ya. Tetapi juga keseluruhan. Jadi kalau kita mau bicara misalnya nanti antisipasinya adalah hati-hati serangan Bali. Berarti soal transisi, soal transisi tim kita, itu yang harus diwaspadai. Kita juga bagus kemarin dalam hal transisi misalnya gol ketiga gawang Vietnam itu adalah transisi positif kita tuh. Jadi kita pun sama sebetulnya punya kemampuan serangan balik yang bagus. Jadi konteksnya adalah ini final, ketegangan kadang memuncak karena ini bukan pertandingan biasa. Jadi pemain itu perlu menguasai dirinya, mengambil keputusan di lapangan sentuhan yang bagus, bermain dan lepas jangan ragu-ragu supaya keluar permainan terbaiknya. Itu yang saya bilang, pertandingan final ditentukan oleh mentalitas. 60% mentalitas. Karena ini bukan pertandingan biasa, Anda salah sedikit bisa bahaya, bisa fatal. Jadi mereka harus pandai-pandai mengelola ketegangan, mengelola ambisi, mengelola keputusan-keputusannya di lapangan. Ini yang penting. Pengelolaan itu kan juga artinya harus dimaksimalkan dengan baik, mengelola kelemahan kita juga. Bagaimana kemudian kita harus bisa menutupi kelemahan itu. Kalau Anda lihat sejauh ini, apa yang jadi kelemahan tim Nas yang harus diperbaiki di final nanti? Saya pikir serangan balik lah ya. Serangan balik dari lawan, terutama dari lawan seperti Thailand yang menurut saya sih organisasi permainannya cukup rapi, cukup bagus, hati-hati. Ini persoalan siapa, ikut irama siapa ini. Makanya saya bilang tadi, bagusnya Indonesia percaya diri main dengan ritme Indonesia. Jangan sampai mau terbawa dengan iramanya Thailand atau dikendalikan oleh Thailand. Crossing-crossing Thailand itu juga patut diwaspadai. Jadi saya pikir ini secara pertandingan akan ketat, 50-50, tapi secara menit berjalan kita akan lihat seberapa peluang itu membesar ataukah peluang itu mengecil. Itu akan ditentukan di pertandingan. Oke, kalau saya baca tadi dari analisa Anda, kita harus mewaspadai serangan balik. Artinya Anda di sini membaca timnas akan menyerang dari awal lebih dulu begitu, di menit-menit awal? Saya pikir Indonesia harus berani ambil inisiatif, ambil kendali. Nggak usah terbawa dengan permainan lawan. Jadi Indonesia harus main dengan gaya Indonesia. Berani pegang bola sejak awal tapi hati-hati. Karena kalau salah passing di-counter cepat oleh Thailand itu yang saya bilang. Hati-hati serangan balik. Sepak bola modern yang organisasinya rapi, tim-tim yang organisasinya rapi, yang bagus permainannya, yang kontrol passingnya bagus, itu hati-hati dengan serangan baliknya. Atau serangan balik itu menjadi senjata gitu loh. Menjadi senjata andalan. Terakhir mungkin untuk prediksi skor, selisih berapa, adu penalti kah, atau bagaimana? Logika sih, ini pertandingan yang ketat ya, karena dua tim juga merata kualitasnya. Di satu gol, satu-satu, atau maksimal dua-satu. Tapi saya kok cenderung, ini final yang bisa berbeda, jadi katakanlah tiga-satu, dan semoga itu untuk Indonesia. Amin, amin. Terima kasih Bung Toel, itu menjadi harapan kita semua, Indonesia meraih emas setelah 32 tahun, menanti emas C Games. Jadi harapan kita semua. Terima kasih Bung Toel, selamat sore.